Halo teman-teman, ketemu lagi di vlog saya Gus Budiwi Bowo Ini saya agak lama nggak nge-vlog Nah, di siang hari ini Saya kebetulan lagi diculik nih sama beliau-beliau itu Nah, kita akan tes drive Honda HR-V Yang versi manual, transmisi manual ya Tahun 2015, 1500cc Semoga kabar teman-teman Semuanya dimanapun berada, selalu dalam keadaan baik, sehat Sukses untuk semua pekerjaan, semua bisnis, juga semua urusannya Nah, tonton terus sampai selesai Seperti apa saya nyoba mobil ini Oke, kita siap Jalan End remnya ini ya Sudah agak lama nggak Oke Nah, ini kita mau Kita start dari depan BTC Sekarang kita mau masuk gerbang tol master Jadi, saya memang agak lama nggak bawa mobil HR-V ya Jadi, ada penyesuaian dikit Agak lupa juga end remnya, soalnya elektrik nih Nah, ini dikit lagi kita masuk gerbang tol master ya Kita udah siapin nih Ini kalau saya, si bra, tapi mobilnya HR-V ya Hitolnya juga HR-V Nah, ini kenalin, beliau-beliau yang nyulik saya Hai Ini yang punya mobil Yang empunya HR-V ini Itu, cedong Ini kebetulan kita caranya dadakan ya Jadi, tahu bulat nih Saya di todong kebetulan bisa langsung berangkat Kalau direncanain, nggak pernah jadi om Iya, benar Nah, ini kita masuk gerbang tol Kita tap dulu Oke Oke deh Agak lama nggak bawa mobil bagus ya Udah, eh nggak 5-4 bulanan Kayaknya saya nggak terlalu nyatir-nyatir juga sih Enak banget Gila Kerasa enaknya Kalau biasa bawa mobil kurang enak Itu kerasa enaknya Ini jam berapa nih? Jam 1 ya Jam 1 lebih 9 Kemudian kita berangkat Nanti tujuannya di mana? Cianjur ya kita ya? Cianjur Cianjur guys Cianjur guys Tapi ntar berhenti dulu ya om Pada larang Ini 6 percepatan guys Wow, keren Manual 6 percepatan Ini karena yang tipe standarnya Jadi di setirnya sama sekali Nggak ada sweet steering ya Nah, nanti untuk video review-nya mungkin Video berikutnya ya Video kita yang sekarang ini Mana kita jalan-jalan Mobil gas drive Ini Mobilnya beliau itu Sebenarnya adem Jelas adem Soalnya ya masih mobil baru 2015 2015 Kalau untuk HR-V yang standar ini malah justru Bannya lebih tebal ya Daripada yang Prestis Kalau yang Prestis itu Dia lebih tipis Ini kerasannya lebih empuk sih Kalau menurut saya Yang standar ini malah Nah, ini kita sejenak Mampir dulu ke Kewoleh-oleh Ini masih di daerah Pada larang Bandung ya Nah, untuk mobil yang kita tes Kali ini Kita pakai Honda HR-V Yang Standar ya Yang tipe standar Tahun 2015 Ini galak aloy Bandnya juga lebih tebal Daripada yang Tipe Prestis Kalau yang Prestis Tipis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton